Assalamualaikum Wr Wb yang terhormat Direktur Pesantren Kampus Aynul Yakin dan Masjid Aynul Yakin Universitas Islam Malang diarah Haki Haji Zanul Faduliamkes yang terhormat Ketua Takmir Masjid Aynul Yakin Bapak Kukuh Santoso MPD yang terhormat Ketua Madrasah Dinia Bapak Dr. Syafuddin MPD yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan Wali Santri dan Santri Madrasah Dinia Masjid Aynul Yakin serta hadirin yang berbahagia Alhamdulillahi Rabbil Alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara Santunan Anak Yatin dan Melancing Madrasah Dinia Masjid Aynul Yakin Universitas Islam Malang dalam keadaan sehat wal afiat Salat Ma'asalam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga keistikomahan kita dalam menjalankan sunah-sunahnya menjadikan lantaran kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat diomil kiamah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia mari kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan umur Al-Quran semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbil Alamin dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Adinda Mahira dan pembacaan Salawat Nuril Anwar yang akan dipimpin oleh Adinda Kiki yang merupakan Santri Madrasah Diniyah Masjid Aynulekin Universitas Islam Malang kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga kita senantiasa Dilimpahi berkah Al-Quran dan Salawat atas Nabi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Ta'mir Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang Oleh beliau Bapak Kukuh Santoso MPD Kepada beliau kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI Yang saya hormati Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Rektor bidang keagamaan dan kemahasiswaan Bapak Dr. Haji Batat Muakil MP Juga Yang saya hormati Bapak Direktur Masjid dan Pesantan Ainul Yakin Universitas Islam Malang Dr. G. Haji Janul Fadli M. Kes Serta Jajaran Pengurus Ta'mir Masjid Ainul Yakin Yang hari ini bisa hadir bersama-sama Di Masjid Ainul Yakin Tercinta Serta para adik-adik Siswa-siswi Madrasah Santri-santri Madrasah Serta juga para adik-adik Yang menerima Santunan Anak Yakin Pada siang hari ini Puji yukur Allah S.W.T Kita semuanya pada hari ini Diberi kesihatan oleh Allah S.W.T Sehingga kita bisa bersama-sama Di Masjid Ainul Yakin Dalam rangka Santunan Anak Yakin Dan launching Madrasah Denia Masjid Ainul Yakin Serta launching Gajian Islam Kontemporary Setiap Jumat Malam 1 Salaam Semoga tetap Cercuahkan Pada jualan kita Nabi Agung Muhammad S.W.T Mudah-mudahan Kita yang hadir disini Selalu komitmen Selalu konsisten Menjalankan sunnah-sunnah Beliau Sehingga kita Mendapatkan La yawmul hada'i la yawmul qiyamah Allahumma amin Hadirin Yang saya hormati Dan semulaikan Bapak Rektor Saya Selaku keluar Tua takmir Majik Nulyakin Melaporkan Beberapa kegiatan Yang hari ini Bisa kita laksanakan Bersama-sama Perlu kami sampaikan Bapak Rektor Untuk kegiatan Pada siang hari ini Adalah Santunan Anak yatim Piatu Dan du'afak Di lingkungan Sekitar Masyarakat Di Noyo Dan Sekitarnya Yang Alhamdulillah Kita sudah Mendata Mengidentifikasi Beberapa Anak yatim Piatu Du'afak Di sekitar Di Noyo Yang kemudian Dari hasil data ini Kita Memberikan santunan Yang insya Allah Ini akan kita laksanakan Setiap bulan Sehingga Ini bisa memberikan Suatu Manfaat Untuk Bagi adik-adik sekalian Dan manfaat Untuk Masjid Anul Yakin Unisma Dan juga Kita berharap Adik-adik ini Menjadi binaan Masjid Anul Yakin Yang akan kita Tasarufkan Setiap Bulan Dan saya harapkan Adik-adik Yang mencapai Santunan ini Ngajinya Madrasahnya Di Masjid Anul Yakin Unisma Sehingga Binaan Kita setiap bulan Akan kita Berikan Tasaruf Demi memberikan Kemaslahan Untuk kita Semuanya Dan hari ini Juga kita Bebarengan Dengan launching Madrasah Dinia Bapak Rektor Untuk Madrasah Dinia Masjid Anul Yakin Ini sampai hari ini Santrinya Kurang lebih Sekitar 28 Dan ini Terus berjalan Dan terus bertambah Itu santri Yang aktif Belum Yang tidak aktif Artinya Masih ada Kemungkinan Bertambah terus Perkembangan Santri Di Masjid Anul Yakin Universitas Lemang Kemudian juga Kita hari ini Launching Kajian Kontemporer Yang akan Kita Laksanakan Mulai Jumat depan Mulai dari Habis Maghrib Sampai Ishak Dengan beberapa Pembicara Belkhusus Para dosen-dosen Universitas Lemang Di antaranya Yayi Zainul Fadli Dan ini Motivasi kami Ini inovasi kami Yang kini Terlalu berharap Mudah-mudahan Masjid ini Semakin memberikan Manfaat dan berkah Kepada masyarakat Sehingga kami Semuanya Di sini Akan selalu Memberikan pelayanan Terbaik Kepada jamaah sekalian Dan terakhir Kegiatan Jumat Berkah Di Masjid Anul Yakin Ini Sudah dua tahun Berjalan Bapak Rektor Kita setiap Bakdo subuh Memberikan Santunan Beras Sembako Kepada masyarakat Jamaah Yang menghendaki Sembako Bagi jamaah Yang sholat Subuhnya Di Masjid Anul Yakin Dan beberapa Banyak hal Kegiatan-kegiatan Yang akan Segera kami Laksanakan Dan segera Kami implementasikan Di Masjid Anul Yakin Mohon bimbingannya Bapak Rektor Bapak Badat Dan Bapak Direktur Agar kami Sebagai Ketua Takmir Dan Sekretaris kami Untuk bisa menjalankan Amanah Memakmurkan Masjid Anul Yakin Ini semakin berkas Semakin manfaat Terima kasih Kami sampaikan Kepada jajaran pimpinan Masyarakat Yang Turut serta Mengembangkan Terus serta Membantu Pelaksanaan Kemakmuran Masjid Anul Yakin Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan mudahan Kepada kita semuanya Dan akhirnya Kita menjadi orang-orang yang bertakwa Terima kasih Wa'allahu'l-mu'afiq Il'akmul-tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada beliau Disampaikan terima kasih Sambutan yang kedua Akan disampaikan oleh Direktur Pesantren Kampus Anul Yakin Dan Masjid Anul Yakin Kepada beliau Al-Mukarram Di arah Hakyaji Zainul Fadliyam Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Semmas sholatu Wassalamuala Rasulullah Wa'ala'ali Wasohbih Amma Ba'du Yang terhormat Bapak Rektor Bapak Wakil Rektor Kepala BAKAK Dan lain-lain Para undangan sekalian Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita dapat Silaturahim bersama Dalam rangka Launching Atau apa namanya Deklarasi Atau pengumuman resmi Peluncuran Madrasah Diniyah Di Masjid Ainul Yakin Unisma Bertepatan juga Memulai Pemanfaatan Dana yatim Yang memang rutin Terkumpul Sehingga Insya Allah nanti Secara rutin Setiap bulan Disampaikan santuan Kepada Anak-anak yatim Di sekitar Lingkungan Masjid Ainul Yakin Sekaligus Tadi disampaikan Nanti juga Pembinaan Ngajinya Juga di Madrasah Ainul Yakin Jadi ini Langkah-langkah Yang ditempu oleh Pengurus takmir Kami sangat Apresif Jadi dulu Para pendahulu Kita juga Seperti itu Saya ingat Betul Pak Ayatul Haytu Kalau ada Orang punya Gagasan Lalu bisa Merealisasi Gagasan itu Beliau sangat Respek sekali Apapun itu Sekecil apapun Gagasan itu Karena banyak orang Kalau yang punya Gagasan Banyak Tapi yang bisa Merealisasi Nah itu yang Tidak banyak Itulah maka Saya apresif Kepada Pak Kuko Pak Sebutin Ini kepala sekolahnya Pak Sebutin ini Sekretaris Tamir Jadi dalam waktu Kurang lebih Satu atau Satu setengah bulan ini Sudah jalan Dengan segala ikhtiarnya Tentu Kami terus mendukung Dan juga mohon Dukungan arahan Dari pelimpinan universitas Sehingga Masjid ini Benar-benar Semakin maslahat Semakin banyak Segmen masyarakat Bisa merasakan Maslahat Adanya Masjid Ainul Yakin ini Insya Allah Para wakif Para pendiri dulu Juga sangat bersyukur Dengan adanya Gagasan dan realisasi Kegiatan seperti ini Terima kasih Atas seluruh Kerja keras Para pengurus Tamir Para panitia Sekaligus juga Kepada para pimpinan Universitas Yang juga tidak Henti-hentinya Memberi segala Dukungan Untuk Merealisasi Kegiatan maslahat Bagi masyarakat Undam dan Allah SWT Senantiasa Beri kekuatan Kepada kita semua Terus bisa mengabdi Melalui Masjid Ainul Yakin Melalui Universitas Islam Malang Demikian Yang dapat kami sampaikan Dalam penyambungan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada beliau Kepada beliau disampaikan terima kasih Bapak-ibu hadirin yang berbahagia Sambutan berikutnya Akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Malang Sekaligus Berkenan mohon Melaunching Madrasah Dinia Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Ala nikmatillah Wala hawla wala quwata illa billah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi ajmain Amma baktu Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Keagamaan Masiswaan Dan alumni Bapak Doktor Insinyur Rejibatan Wakil MP Yang saya hormati Masjid Ainul Yakin Al-Bukaro G.H.I. Dukter Iwan Zenul Padili Angkes Takmir Masjid Ainul Yakin Bapak Kukuh Dan Bapak Soebudin Yang menjadi motor Dan penggerak Di Masjid Ainul Yakin ini Dan seluruh takmir Yang hadir Ada Pak Suryatin juga ini Dan Bapak yang lain Satit Walasa Tidak Di lingkungan Pondok Pesantren Ainul Yakin Para mahasiswa Atau para santri Di lingkungan Pondok Pesantren Ainul Yakin Serta anakku sekalian Para yatim biatu Serta Santri Madrasah Dinia Masjid Ainul Yakin Santri Madrasah Dinia Masjid Ainul Yakin Universitas Selamalang Yang saya cintai Saya banggakan Syukur Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Kita bisa hadir Dengan niat yang suci Untuk mengawali berbagai macam Pada kesempatan hari ini Selamat menikmati Empowerment Masjid juga sebagai pusat berdaya Dan belajar Ini yang selalu Kami menunjukkan Bagaimana anak Setelah perkara Masjid yang sudah Begitu Dilih kami Dilih kami Sekitar yang memagai Untuk semuanya Selesaikan Stikar kanan kiri Dalam logon atas Carpet Sudah ada Tiga masjid Mau Minggu depan Dimasak Bisa Tidak masuk Hanya Dalam bagian COVID ini Saya konsultasi Jangan lupa Ini situasinya Masjid Agar gawat Agar pada Tahunan Jadi karpet Sudah siap Penaman Di lantai Satu masjid Dan Jadi karpet Agar bagus Langsung Dari turgi Jadi Dari turgi Bagus Kemudian Tidak Tidak Bapak Gantus Kalian Tiga Kegiatan Yang keawal Dengan Cangsonan Nantin Dan Kemudian Tidak Kalau Sengat Sampai Didekan Jangan Kondak Korek Ini Baru Sebagian Dari Kecang Kami Yang Terwujul Dan Bergan Nanti Muncul Bagaimana Manciti Sebagai Pusat Udaya Yang Perancangan Jadi Sebagai Pusat Pendidikan Sebagai Pusat Umbaga Sebagai Pusat Pemberdayaan Sawak Sudah Gemulanya Sudah Gemul Ketiga Menurut Sengat Imam Awam Itu Kalau Ini Nanti Bisa Diterima Setiap Bulan Untuk Memberikan Santunan Dan Dunia Itu Maka Masjid Kampus Dunia Yang Dibagian 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 Memiliki Satu Kemampuan Asasih Lumpal Ikumen Om Yaitu Memiliki Kemampuan Ketemawanan Dan Dengan Ketemawanan Itu Kita Dekat Selalu Dekat Dengan Om Bukan Karena Yang Dibuji Tapi Selama Apa Itu Karena Iblah Karena Allah Subhanahu Bukan Itu Dibagian Kori Buminanas Mendekatkan Manusia Dekatkan Masyarakat Tengah Sisi Ini Sebagai Upaya Perbuangan Masyarakat Kori Buminanas Kori Bumin Aja Ini Ini Endingnya Sisi Dibuji 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 An Terima kasih. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah